Apa kabar semuanya? Luar biasa ya. Hari ini saya percaya adalah hari yang penuh sukacita. Karena minggu depan kita sudah memasuki bulan Oktober. Kita patut selalu bersyukur pada Tuhan Yesus Kristus. Tanpa dia, siapalah yang sanggup menjadi terang kita. Tanpa dia, kemana kita harus melangkah. Tanpa dia, kebenaran seperti apa yang kita dapatkan. Dunia menawarkan banyak kesan dan pesan. Dunia punya jalan-jalan yang menarik. Dari jalan desa sampai jalan tol. Dunia memiliki fakta-fakta yang bisa meyakinkan. Sejauh mata memandang, sepertinya dunia penuh dengan warna-warni. Mau melepaskan pandangan mata dari layar HP kepada Alkitab saja, kita harus memikirkan seribu alasan untuk mengulur-ngulur waktu. Tunggu malam sajalah. Saat malam tiba, sudah ngantuk, besok sajalah. Besok pagi-pagi lebih kudus katanya. Saya juga begitu, Bapak Ibu belakangan ini. Jumat kemarin, saya buat koppa ini sampai jam 5 pagi. Tapi untungnya kemarin saya siapkan dalam satu malam itu. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita. Jadi alasan-alasan seperti itulah yang kadang bisa membangkitkan, kalau dikumpul-kumpul bisa membangkitkan rasa malas itu. Dan saya percaya kita jangan melakukan hal yang sama lagi seperti yang saya lakukan. Pagi-pagi sudah dibangun oleh toa misalnya kan. Alasannya itu-itu juga kan. Inilah, itulah. Tuhan butuh perhatian kita padanya dengan sepenuh hati kita. Karena dia tahu kalau setengah-setengah kita bagi dengan Tuhan, maka keberadaan Tuhan akan terasa tanpa manfaat. Tanpa manfaat apa-apa sama sekali bagi kita. Bayangkan kalau kita berhenti lama di tengah jalan dari rumah ke studio 89. Maka akan terjadi keterlambatan yang bisa berakibat pada tertundannya banyak hal. Atau terlewatkan juga banyak-banyak perkara, kegiatan yang telah direncanakan. Ketika kita dipercayakan oleh Tuhan untuk melakukan sesuatu, maka kita harus melakukannya dengan sepenuh hati dan dengan segenap kekuatan oleh kekuatan roh di dalam Kristus. Pahami semua bahwa kita semua sudah ada di dalam Kristus. Bapak Ibu sudah tahu itu. Kalau masih ada yang belum mengerti misalnya, bolehlah tanya-tanya pemimpin-pemimpin, sudah banyak bertumbuh pemimpin-pemimpin di gereja ini. Ya, sudah banyak ya. Sudah luar biasa. Tuhan Yesus yang mempampukan kita. Hanya oleh karena perkenanannya, anugerahnya, kita dapat menyelesaikan apa yang dia kehendaki bagi kita untuk lakukan. Betul ya. Anugerah Tuhan adalah yang terpenting dalam kehidupan manusia. Banyak orang yang tidak bisa menerima kenyataan ini, kebenaran ini. Tetapi saya percaya Bapak Ibu bukanlah salah satu orang dari sana ya. Pertahun-tahun Agape Grace Family menyajikan Tuhan Yesus sebagai menu yang utamanya. Banyak kejadian juga sudah berlalu dan kita bisa melihat perlindungan Tuhan sampai detik ini. saya pribadi menantikan perbuatan-perbuatan ajaib lainnya yang akan Bapak di surga sediakan bagi anak-anak Tuhan yang di sini semua. Saya mau lihat kita semua diberkati. yang terpenting adalah pandangan kita tidak boleh lepas daripada Tuhan Yesus. Sang sumber kehidupan, sumber kekuatan. Kita boleh menghadapi masalah-masalah tetapi itu tidak berarti Tuhan tidak ada bersama-sama dengan kita. tanpa anugerahnya dari awal saya kira kita tidak akan pernah jumpa di sini. Seperti kisah Abraham Elkanah juga mendapatkan anak-anak dari istri keduanya yang bernama Penina. Ceritanya adalah saat persembahan korban kepada Tuhan tiap tahunnya Elkanah selalu memberikan porsi-porsi yang porsi-porsi persembahannya kepada Penina dan anak-anaknya. Dan juga kepada Hana. Di dalam Alkitab Perjanjian terjemahan baru versinya mungkin disebutkan yang diterima oleh Hana adalah satu bagian. Jadi Alkitab Terjemahan Baru menyebutkan bagian diterima oleh Hana adalah satu bagian. Tapi dalam terjemahan bersih bahasa Indonesia dan bahasa-bahasa asing yang lainnya ada juga diterjemahkan sebagai porsi ganda ataupun porsi yang istimewa. Mengapa terjemahan porsi ganda yang saya pilih? Karena saya yang berdiri di depan ini. Jadi ada rujukan sebenarnya. Saya berusaha melihatnya dari sisi pandangan Tuhan. Jadi nama Elkana artinya Tuhan yang menciptakan. Atau bisa juga Tuhan yang memiliki. Tuhan yang membeli banyak sebenarnya ada banyak beberapa kata-kata yang kadang membuat orang saling nuduh. Ini saya punya yang paling benar. Saya punya. Tetapi apapun ceritanya Bapak Ibu saya mau kasih tahu terjemahan-terjemahan itu bisa digunakan oleh Tuhan untuk menceritakan tentang dirinya dari sisi yang lain untuk perorangnya pribadi. Misalnya pas mungkin ada yang butuh ini terjemahannya jadi pas dia baca yang lain. Tapi hari ini porsi ganda. Kenapa? Karena tentang kalau bicara tentang anugerah maka saya percaya itu tidak main-main. Tuhan memberikan yang terbaik yang dia ada. Kalau manusia dapat satu dari Tuhan harus tak terhingga. Oleh sebab itu bolehlah saya mengartikannya sebagai Elkana Elkana itu maksudnya mungkin gambarannya Allah pencipta untuk singkatnya. Nama Hana berarti anugerah kasih karunia perkenanan. Sebelum Elkana dan Hana melihat anak pertama mereka Tuhan sudah lebih dulu melihat apa yang tak terlihat oleh mereka. Samuel juga sudah ada di pikiran Tuhan jauh sebelum Hana memohon anak laki-laki padanya. jadi mengapa porsi ganda saya percaya ini adalah hubungannya dengan Tuhan Yesus sebagai yang sulung. Di dalam kitab ulangan 21 ayat 17 perlu di itu bisa ulangan 17 eh ulangan 21 ayat 17 oke itu diatur bagaimana anak sulung mendapatkan dua bagian dari harta warisan. Jadi Bapak Ibu boleh membayangkan bagaimana anugerah Tuhan menjadi fondasi untuk menerima berkat yang berlimpah ganda. yang namanya anugerah mungkin dia akan terlihat bandul pada awalnya. Mengapa tak terlihat anugerah tak terlihat tak ada hasil awalnya. Usaha pun tidak pakai usaha. Apa yang Al-Qanah katakan pada Hana di Samuel 1 ayat 8 saya tidak punya waktu untuk cari buat-buat itu kemarin powerpointnya dia bilang begini Hana mengapa engkau menangis dan mengapa engkau tidak mau makan mengapa hatimu sedih bukankah aku lebih berharga bagimu daripada 10 anak angka 10 melambangkan hukum Taurat Tuhan adalah anugerah dan kasih karunia itu sendiri dia jauh lebih berharga dari hukum Taurat Tuhan lebih berharga daripada hukum Taurat anugerah lebih berharga dari hukum Taurat makanya dia bilang bukankah aku lebih berharga bagimu daripada 10 anak anak laki-laki apa yang terjadi jika Tuhan yang maha tinggi itu sendiri berfirman kepada Hana lewat perantarannya yaitu si Eli Imam Eli Tuhan berfirman padanya di 1 Samuel 1 ayat 17 ada tampilan-tampilannya biar-biar ada keren-kerennya dikit ya gak dapat ya kalau gak dapat gak apa-apa baca makanya Alkitab penting ada titangan jangan jangan mengharapkan pada bacaan-bacaan saya jadi oke 1 Samuel ayat 1 sampai ayat 1 jadi pokok bahasan ini adalah 1 Samuel ayat 1 mungkin 2 dan mungkin 3 tapi gak tahu ya nanti lihat lagi apa yang dikatakan Eli Imam Eli kepada si Hana saya percaya itu Tuhan dia pergilah dengan selamat dan Allah Israel akan memberikan kepadamu apa yang engkau minta daripadanya dalam bahasa Ibrani dipakai kata Shalom pergilah dengan damai sejahtera Tuhan Yesus adalah sang damai sejahtera kita Bapak Ibu Pergilah dengan Tuhan Yesus masuklah ke dalam Tuhan Yesus dan Bapak di surga pasti akan memberikan kepadamu apa yang engkau minta apa apa hasilnya bagi Hana bagi kita saat kita mencurahkan isi hati kita pada Tuhan Tuhan akan mengingat semua itu Tuhan 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 tidak pernah lupa dengan janji-janjinya dia mendengar setiap kelukesah kita apa yang terjadi di ayat 18 ketika Hana mendapatkan belas kasihan dari Tuhan dia tidak lagi muram dia sudah mau makan awalnya tadi dia tidak mau makan sedih sekali karena dia diejek-ejek oleh si istri keduanya Penina 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 dia dipersekusi katanya bahasa keren butuh waktu yang lama untuk saya mengerti bahasa persekusi itu apa rupanya terakhir lihat juga di google aduh dia dia tidak muram lagi dia sudah bisa makan dan minum si Hana ini ada apa maksudnya jadi maksudnya Hana sudah mendapatkan kehidupannya kembali setelah itu Hana dan si Elkana pulang ke Rama ke tempat daerah mereka mereka mendapatkan seorang anak laki-laki nama Samuel ini juga menarik untuk diselidiki ada yang mengartikannya Allah yang mendengar ada juga namanya artinya namanya Tuhan namanya El karena El El namanya Allah namanya El tapi ada satu rujukan atau apa itu yang saya baca saya melidiki di buku ini Kamus Perjanjian Lama Ibrani Halot namanya Hebrew Aramaic segala lagunya buku ini dia menyerahkan ada kata Son of God anak Tuhan jadi otak saya langsung berpikir yaudah cocok lah ini ya kan udah konfirmasi lah bahwa apa yang mau saya sampaikan itu Tuhan pencipta alam semesta mengharuniakan anaknya ya ya Elkanah dengan Hana menghasilkan Samuel ya Bapak Ibu Tuhan lah yang memberikan kehidupan Tuhan Yesus adalah kehidupan itu sendiri ya Yohanes 14 ayat 6 ya akulah jalan kebenaran dan hidup ya jadi bersuka cita lah sebab Tuhan baik anugerahnya melimpah bagi kita semua amin ya bisa cepat gak ini kebanyakan kecepatan lagi Bapak Ibu yang terkasih Tuhan Yesus telah dia membeli kita supaya kita ikut bersama menerima berkat dua bagian menerima berkat dua porsi ganda untuk menjadi hak yang telah menjadi hak anak sulung dari sini kita sudah bisa mengerti bahwa semua sudah dirancang oleh Tuhan untuk memberkati anak-anaknya kalau itu bukan kasih karunia maka saya juga tidak tahu bagaimana mengatakannya lagi doa Hana di pasal di pasal kedua dari ayat 1 Samuel dia mengatakan bahwa langkah kaki orang-orang yang dikasihinya dilindungi oleh Tuhan langkah kaki orang-orang yang dikasih oleh Tuhan dilindungi oleh Tuhan Tuhan bukan saja mau mengasihi dia juga mau melindungi sebab sebab bukan oleh kekuatannya sendiri seseorang berkuasa Tuhan yang memberikan perlindungan bukan karena kuat dan gagah kita sendiri Allah Bapak sudah berkenan pada kita Bapak Ibu di dalam Kristus Yesus mungkin kelihatannya kasih karunia sangat gampangan tetapi itulah kebenarannya seperti Hana dikasihi oleh Elkanah dan dia mendapatkan dua bagian begitu juga dengan kita dikasihi oleh Bapak di dalam Kristus Yesus kita ada di dalam Kristus hak anak sulungnya adalah hak anak kita porsi ganda Samuel dikuduskan untuk Tuhan jauh bahkan jauh sebelum benih itu terlihat oleh mata belum terlihat dia sudah dikuduskan demikian juga dengan kita jauh sebelum dunia diciptakan Bapak Ibu sudah dipilih untuk dikasihi oleh Tuhan haleluya mari kita buka Ephesus 1 ayat 1 sampai 14 Ephesus 1 ayat 1 sampai 14 kita baca ya biar waktunya dari Paulus ini dari Paulus ya Rasul Kristus Yesus oleh kehendak Allah kepada orang-orang kudus di Ephesus orang-orang percaya dalam Kristus Yesus kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapak kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu ini luar biasa Bapak Rasul Paulus benar-benar tahu bahwa dia mewakili Tuhan untuk mengatakan sesuatu dia berani mengatasnamakan Tuhan yang mengatakan salamnya dari Tuhan dia sampaikan terpujilah Allah Bapak Allah dan Bapak kita Tuhan Yesus Kristus yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga sebab di dalam dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan supaya kita kudus dan tak bercacat dihadapannya dalam kasih ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendaknya supaya terpujilah kasih karunianya yang mulia supaya terpujilah kasih karunia yang mulia semuanya untuk merujuk kepada kasih karunia yang dikarunia kepada kita di dalam dia yang dikasihinya sebab di dalam dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunianya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian sebab ia telah menyatakan rahasia kehendaknya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaan yaitu rencana kerelaan yang dari semula yang telah ditetapkannya di dalam Kristus sampai mana tadi ini mata perlu kacang mata segala sebagai persiapan di mana dia sebagai persiapannya sebab sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu baik yang di surga maupun yang di bumi lanjut aku katakan di dalam Kristus karena di dalam dia kami mendapat bagian yang dijanjikan karena dia kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendaknya supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harapan kepada Kristus boleh menjadi pujian-pujian bagi kemuliaannya di dalam dia juga kamu di dalam dia kamu juga karena kamu telah mendengar firman kebenaran yaitu injil keselamatan di dalam dia kamu juga ketika kamu percaya dimeteraikan dengan roh kudus yang dijanjikannya dan roh kudus itu adalah jaminan bagi kita sampai kita memperoleh seluruhnya yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya Rasul Paulus menekankan bahwa di dalam Kristus kita mendapatkan bagian yang dijanjikan itu berarti kalau di luar kita tidak berhak atas apapun Bapak Ibu jangan percayakan hidup kita pada dunia ini setahu ku dunia ini akan berakhir apakah kita mau mempertaruhkan hidup kita pada sesuatu yang bisa berakhir saya tahu perhatian saya ada apa namanya apa yang saya miliki di dunia dan hasilnya ternyata jelek jelek sekali mengapa saat saya sadar betapa kecilnya planet bumi ini dibandingkan dengan alam semesta disitu saya mengerti Tuhan Yesus tidak mau saya bergantung pada sesuatu yang tidak abadi yang bisa binasa disitu saya mengerti Tuhan begitu baik dia berkehendak supaya saya hidup berkelimpahan dari dia bukan dunia dia berkehendak supaya Bapak Ibu juga hidup berkelimpahan dari dia bukan dunia jadi mari kita sama-sama menaruh harapan pada Kristus jangan mudah terombang-ambing oleh dunia kedagingan tidak akan menumbuhkan sesuatu yang berasal dari roh Bapak Ibu kita berasal dari roh sudah sering kita pelajari kita resapi kita mengerti keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera bagi kita di Roma itu ya Roma delapan keinginan roh itu adalah hidup dan damai sejahtera bagi kita kalau tidak demikian halnya tentu Yesus akan kasih tahu karena dia tidak mau dia tidak ingin kita binasa dia mau kita bertumbuh semakin besar seperti ya seperti Samuel dulu ya saya kemarin ada lihat foto-fotonya dari AGF si Ken 2016 kalau tidak salah masih segini tiba-tiba sudah tinggi dari semua jadi bertumbuh itu adalah pertumbuhan yang harus terasa jadi bertumbuh melebihi dunia orang dunia maksudnya contohlah itu itu penting sekali Bapak Ibu seperti Samuel tadi saya bilang dia mau kita bertumbuh berkenan jadi berkenan kepada dia Bapak Ibu mau disukai oleh Tuhan saya mau juga seperti halnya dengan Samuel yang bertumbuh di dalam baik suci kita juga mau bertumbuh di dalam roh di dalam Kristus di bawah pengawasan roh kudus ingatlah selalu kasih karunia Tuhan itu bukan murahan bukan gampangan tetapi yang dia lakukan adalah dia mengorbankan dirinya untuk kita dengan darahnya yang mahal hidup kita sudah dibeli seharga darah Kristus yang dikayu salib dia melakukan itu tapi saat kita sudah berada di dalam Yesus semuanya menjadi tak ternilai berharga dan tak ternilai itu beda tak ternilai maksudnya memang tidak bisa dibeli kita dibeli dengan darah Kristus ada harganya darah Kristus harganya itu yang paling mentok kalau kita mau bilang jadi sesudah kita di dalam Kristus maka kita jadi tak ternilai pandangan tidak ada sesuatu materi atau kuasa apapun yang dapat dijadikan sebagai suatu patokan harga yang bisa membawa kita keluar dari Kristus tidak ada duit di dalam semesta ini yang bisa membeli kembali supaya Bapak Ibu tidak ada di dalam Kristus tidak ada yang kuasa yang begitu besar sampai Bapak Ibu bisa keluar disogok keluar lagi jadi Kristus tidak ada lagi jadi kita mau hidup di dalam roh atau daging kalau mau hidup di dalam roh maka dalami hidupmu bersama Kristus mungkin tetap akan ada masalah yang mencoba mengalihkan perhatian kita selalu mungkin mungkin apa kita akan selalu digoda dengan hal-hal yang terasa wow tetap kita harus tetap teguh seperti Hana misalnya dia tahu Hana tahu apa yang dia mau dia menginginkan keturunan yang dan dia dapat akhirnya adalah keturunan anak laki-laki seperti yang dia inginkan apakah kita tahu apa yang kita mau sekarang kita tidak bisa lagi melihat pada kehendak kita sendiri karena kita sudah ada di dalam Kristus pikiran kita sudah ada pikiran kita adalah pikiran Kristus kita harus teguh dalam menjalankan kehendak Yesus bukan lagi kita punya kehendak jadi mau tidak mau kita harus selidiki hati Tuhan karena kepala kita tidak ada lagi kepala kepalanya sudah ganti dengan kepala Kristus selami pikiran Kristus kalau mau jujur yang biasa kita inginkan pun hanya sebatas sandang dan pangan itu terlalu kecil buat Tuhan dia mau kita belajar melihat ke dalam pikirannya yang tak terhingga sehingga nantinya hal-hal yang tak dapat dilihat oleh daging kita akan terlihat jelas dengan raw amin terima kasih Bapak Ibu sudah meluangkan waktu bersama untuk disini bersama-sama menikmati Tuhan Yesus agape kris fellowship fellowship lagi aduh family keluarga yang lalu biarlah berlalu yang sudah yang baru sudah datang saya bersuka cita Tuhan baik dia setia saya suka satu perkataan dalam satu film seri dia mengatakan dalam bahasa Inggrisnya some stories cannot just be told they must be discovered beberapa cerita tidak bisa diceritakan begitu saja mereka harus ditemukan dijelajahi saya tidak bisa menceritakan semua kisah di dalam Alkitab kepada Bapak Ibu sekalian Bapak Ibu sendiri yang harus mulai menjelajahi kisahnya dan temukan kasihnya temukan Tuhan Yesus di dalamnya percayakan kepada Rok Kudus untuk menggali hasrat kita untuk menemukan kehidupan untuk menemukan damai sejahtera dari ala Bapak Tuhan yaitu Tuhan Yesus sendiri kehidupan itu damai sejahtera itu shalom saya percaya saat kita temukan kembali hasrat kita untuk Tuhan Yesus maka hidup kita akan lebih berarti daripada hanya sekedar menyenangkan kedagingan kita mari kita berdoa selamat menikmati